Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar ada semua semoga sehat selalu ya kalau diberi kesehatan kebahagiaan yang dan dimudahkan dalam mencari rezeki ya oke tidak lupa pula yang lagi sakitnya saya doakan semoga cepat sebuh dan diangkat penyakitnya oleh Allah subhanahu wa setelah Oke doa itu aku tujukan buat diri saya sendiri dan untuk anda semua yang menonton channel ini ya Oke dalam kesempatan hari ini saya hanya bisa pengen ngobrol-ngobrol aja ya dengan anda semua yang telah melihat channel ini yang sengaja maupun tidak sengaja yang lewati beranda YouTube Anda semua Oke dalam kesempatan hari ini biasanya saya membahas tentang batu cincin ya pada kesempatan hari ini saya hanya ingin pengen ngobrol tentang batu ya dan bercerita ngobrol-ngobrol aja tidak mempunyai topik hari ini ya pengen sharing aja dengan anda semua yang telah menonton channel ini Oke saya akan bercerita ya pada kemarin-kemarin itu tidak sengaja dalam keadaan nyantai saya bergendara motor ya dengan nyantai lihat kanan kiri atau lihat depannya tak tahu tak tahu entah mengapa terlintas ada kilatan apa namanya batu yang mendorong untuk mengambil batu ini ya ini saya naik kotor maaf ini juga ada gelang ya sebagai variasi aja ya ini gelang namanya gelang apa ya ngelang dari tanduk kerbau ya hitam elastis ini ya cuma sebagai pajangan aja sebagai penghias aja menemani batu yang baru aku dapat kemarin ya Oke ditaruh sini aja ya bersama ini juga ada gelang juga sebagai temen aja biar nggak sendiri katanya ya hahaha aduh orang sendiri cuma gimana gitu ya aduh jatuh nggak apa-apa waktunya jatuh-jatuh waktunya berdiri ya berdiri ya oke langsung aja ya kemarin itu naik motor lihat kanan-kiri sengaja tidak sengaja ya aku lihat kilatan itu kayak kena sinar matahari itu ya langsung saya berhenti eh balik dulu ya kelebihan beberapa meter gitu ya terus ada terbesi di hati untuk mengambil mengambil batu ini ya langsung saya putar balik batu ini saya cari lagi ada di depan rumah ya atau gudangnya ada di depan gudang ya saya berhenti lama nunggu orangnya keluar nggak ada keluar-keluar ya mau Assalamualaikum juga nggak enak karena tertutup ya terus saya berdiri aja di depan rumah ada kali lima menit ya sambil ingin mengamati batu ini saya pegang tapi motor nggak dimatiin ya pegang aja gitu ya ya lihat lihat ini kayak batu-batu apa namanya ya batu lintang atau batu apa ya atau mungkin yang tahu bisa komen ya sebagai masukan mungkin buat apa buat apa gitu ya dipersilakan untuk komen di kolom komentar ya yuri ya kamera yuri ya hasilnya mah bening ini ada kayak ada warna pelanginya juga tuh ada di dalamnya ya setelah ada lima menitan ya setelah ada lima menit saya berdiri di depan rumah ya atau gudangnya atau pintu ya tiba-tiba ada pintu terbuka Oh didorong ya dianya lagi mau buka pintu dan waktu itu saya juga masih ada di depannya ya saya ngomong aja Pak saya mau ngambil batu ini boleh Pak mau buat saya bikin pembiasan atau buat cincin Pak gitu ya bisa mesnya bisa ya udah bawa aja ya hewa aja bayang Oke terima kasih itu ya Oke terus saya bawa pulang naik motor aja langsung pulang langsung menuju tempat yang lebih lebih enak untuk mengamatinya terus saya berhenti di alfa beli es atau minuman sambil nyantai di depan alfa sambil melihat-lihat Oh iya rupanya lumayan bu pula ini kalau dibawa pulang ya ntar kalau ada musim batu lagi kita bikin ya bisa jadi yang bagus kali ya ini ya tengahnya juga daging semua ini ya oke segitu aja ya terima kasih mudah mudah-mudahan ada yang tahu tahu yang mengerti nama batu ini ya dipersilahkan untuk komen di HP ya Monggo yang tahu buat apa buat apa gitu ya kalau saya membuat cincin nama buat iyasana jaya ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hati satu jiwa terima kasih Terima kasih.